mau masak tumis seperti biasa aku banyakin bawang putih aja sama cabai sebenarnya enggak pengen cabai cuman cabainya kalau enggak saya enggak aku potongin enggak aku pakai itu takutnya busuk makanya aku pakai terus banyak kalian yang penasaran kok masak enggak pakai tomat masak enggak pakai resep masak bukan karena enggak pakai aku masak yang simple aja yang ada aku masak seperti itu jadi kalau di rumah kalian punya tomat ya bisa pakai tomat pakai resep pakai peti atau semacam-macamnya atau pakai laos atau apa itu lebih bagus lagi ya ini karena aku masa apa yang ada seperti itu jadi jangan ditiru tapi kalau kalian tiru ternyata enak ya enggak papa monggo itu bukan pengiritan ya namanya apa ya menggunakan apa yang ada seperti itu maksud aku ini masa enggak ada tomat aku harus belanja ke depan beli tomat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama aku Franciska Sari yuhu nah kali ini aku mau tumis kangkung tumis kangkung gimana caranya biar kelihatan aku nyalain kompor dulu bismillah nah aku udah nyalain kompor aku langsung saja langsung saja tumis bawang merah eh bawang merah bawang putih bawang putih sama cabenya karena aku pengen bikin cah kangkung tapi cuman pedasnya dikit aja nah ini aku karena bibirku juga kalau makan pedas kayak gini makanya aku enggak makan pedas banget juga cuman mau enggak mau tapi harus dipakai kalau enggak busuk nanti sayang kebuang-buang walaupun cuman tiga biji kalau buang cabai itu rasanya kayak seminggu tuh nggak hilang-hilang gitu loh mikirin sabiku kok busuk kebuang kayak gitu kayak emang-emang gitu ya Allah minyak ku ntek enggak tambahin minyak dikit minyak kelapa terus aku kecilin kompornya aku masukkan kangkungnya nah yo 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 Allah kalian gak tuh eh eh maafkan gabu karena kalian nggak lihat kantungnya belorolnya mbak Siska cuman pakai kecap aja garam sedikit terus pakai apalagi ya udah pakai itu aja sama air mineral sedikit biar enggak gosong kan udah nih udah tunggu sampai empuk layu itu barusan bersih-bersih alat make up sama toolkitnya ya kayak beras kayak gitu tak cuci bersih tak jemurin kalau enggak itu berjamur soalnya kalau disimpen lama-lama terus namanya kita punya produk makeup ya produk makeup untuk kerjaan kayak wedding makeup beras wedding kayak gitu gitu kita harus rutin bersihin terus kita skipnya juga enggak boleh tempat suhu yang panas terus kalau enggak itu lagi kedaluar so kadang setelah jadi makeup artist sudah satu tahun lebih aku enggak ada job makeup kayak gitu tuh gimana ya job makeup wedding tuh karena memang pandemi juga ya itu nanti kalau sebentar lagi itu udah expired itu harus dibuangin dari aku kan orangnya nggak pernah makeup-an apa aku bikin konten makeup aja ya soalnya kalau dibuang-buang kan aku bikin alis aja udah udah natural kan maksudnya tuh alat-alat konten makeup tuh kalau nggak dipakai itu kedaluar ada kedaluarsanya ada kedaluarsanya mau enggak mau harus buang kayak smile produk smile MAC terus Dior Dior terus apalagi kayak foundation-foundation lainnya yang bermerek-merk berbrand-brand luar itu juga harus dibuang kayak gitu kayak Mark Jacob kayak gitu tuh harus dibuang karena emang-emang kayaknya aku mau bikin konten makeup juga aku orangnya nggak suka makeup-an pada diriku tuh kayak gitu jadi reksiko jadi makeup artist ya kayak gitu seperti itu jadi kalau satu tahun ini nggak ada job ya Ketelwarso dibuangin tuh nanti punya uangnya beli lagi ngumpulin dari dikit sedemik sedikit aku tuh beli alat makeup tuh dari dulu tuh ngumpulin uang dikit-demik sedikit beli brand-brand kayak gitu dapet job makeup tak sisiin buat beli brand-brand kayak gitu Nah itulah saat jadi makeup artist kayak gitu karena kita satu nggak punya modal ya satu nggak punya modal terus kita juga dari keluarga biasa-biasa aja bukan keluarga yang wah kayak banyakkan makeup artist sekarang kan wah ya mereka ya dapet produknya kan tinggal beli beli tinggal ada produk baru tinggal beli kalau kayak aku kan itu ngumpulin uangnya seperti itu jadi ada susah ada suka dukanya semua kerjaan tuh ada suka dukanya seperti itu kita ambil pelajarannya banyak-banyak bilang ah makeup artist enak kata siapa enak gitu ya seperti ini kalau enggak ada job ya mau nggak mau makeup itu dibuangin gitu loh Hai udah matang kangkungku yuhuhuh makan-makan makan sempatnya madang ya karena isra popo dua ini kangkung ya mangani kangkung diri telah mengantai lo ini aku tembak masak nasi nih luhuhuh bul wendil karen ya Allah tak matiin kompornya tak balik lagi aku masak kangkungnya kayak gini bismillahirrahmanirrahim ya Allah enaknya ini mbak Siska mangani karo sayur tak tapi sendul udah tak tutup lagi tidak ketelehan cecak ngomongin ini tak buka menekan cecak ucuk-ucuk di emplok tuh kayak gini jadinya endul banget belajaran disitu kerjaan apapun tuh kita ada enaknya ada enggaknya terus ada reksikonya juga jadi makeup artist juga ada reksikonya enaknya ya kalau selesai kerja dapet job leading ya selesai kerja bayaran banyak gitu kan itu bisa bisa tabung sisanya bisa beli produk itu itu kalau yang pinter kalau yang hura-hura ya uangnya akan habis enggak akan dapat beli produk seperti itu terus tapi reksikonya ya kalau kayak gini pandemi kayak gini semua kerjaan pandemi memang kena dampak semuanya dari pekerja seni pekerja kantoran Hai yang paling enak tuh PNS pegawai negeri dari selamat buat kalian yang menjadi pegawai negeri atau pemerintah Hai tidak terlalu bereksikur saat pandemi kayak gini tapi pesanku buat para pekerja negeri pegawai PNS government dan lain-lain pesanku cuma satu kalian lihat orang-orang pekerja liar pekerja liar itu enggak dapat memasukkan kalian kalau karena kalian pekerjaan kalian dibayar oleh rakyat dengan uang pajak pajak-pajak jalan pajak tetep mengek pajak pendapatan seperti itu kalian kerjanya juga harus hati-hati memajukan rakyat jujur gitu loh jangan karena uang terus kalian merugikan rakyat kecil jangan itu pesan dari aku karena zaman sekarang siapapun presidennya kalau akar-akarnya itu ada kita korup pada kerjanya enggak bener ya bangsa Indonesia enggak akan maju-maju dan siapapun presidennya pun kalau kita enggak kerja kayak gini suka enggak ada yang gaji gitu jadi kita semuanya itu enggak boleh menghina-hinaan ya kerjaan pemerintah itu kita enggak boleh menghina cuman kita tetap boleh pesan mengawal mereka supaya kerjaan mereka jujur enggak boleh menghujan enggak fitnah yang jujur kalian fitnah yang enggak jujur kalian enggak pernah sentuh banyak kejadian kayak gitu di negara ini hai 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 beda dari awalnya kena Hai cabai dikit langsung perih banget ini pemakan itu kayak gini enak banget loh kangkung habis mumis langsung makan tuh enak kriuk tidak ada duanya Mereka aku kok udah jarang bilang endul markendul gitu ya aku sebenarnya punya tempe cuman tempenya tadi udah tak goreng tak kasihin ke anak bulan Mereka tadi pagi tak kasih sarapan tempe goreng dan habis jadi tempenya bat anabul kampungnya bat bosnya abad onernya hebat maknya hmm tuh makan sama kangkung aja Oh ya kalau orang-orang itu kalau nongkrok di seafood kayak di Jakarta sama warna karang kayak dikali hitam kayak gitu kalau beli seafood kan kayak di jimbaran pastikan berburu plecengnya pleceng kangkungnya cah kangkungnya tuh pasti enak-enak kan nah ini rasanya hampir sama cuman bumbunya simpel bahan putih sama cabai aja sama garam rasanya udah sama bayangin aja makan di seafood ya kan hmm 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 ini kalau nggak serewan biasanya tak sepusin lo ini enak jadi tadi alat-alat kayak makeup itu berasnya itu tak cuci kan berasnya mahal ya belinya ya dulu ya tak cuci tak bersihin tak keringin sekarang lagi tak jemur biar nggak berjamur gitu loh ntar tempatnya masing-masing tempatnya tak lap-lap udah tak bersihin siapa tahu nanti saya ada job make up tiba-tiba siapa ya pandemi kayak gini mau make up tapi aku lihat dipostingan orang tuh wedding-wedding banyak lo di luar Bali itu loh apaku sendiri nggak dapet cap ya sembuhlah kalau dipikirin mumet yang penting aku udah berusaha yang penting aku selama hidup berbuat baik nggak merugikan orang kalau nggak dapet rezeki makeup ya udah biarin gitu loh disyukurin aja terus semuanya kita harus bersyukur ya walaupun saat pandemi masih bisa makan tuh kita harus bersyukur terus apalagi ya masih banyak orang yang menahan lapar kayak Mbak Siskan ya bukan menahan lapar tapi sebisa mungkin aku tuh bukan ngirit ya aku tuh mengelola keuanganku jadi kayak dapet dari YouTube tuh paling cuman kayak 2 juta kayak gitu ya dapat bayangin dari YouTube tuh 2 juta gajinya ya itu karena yang nonton dikit ya 2 juta itu pohon aku terima kasih banyak 2 juta ini dari kalian semua dari nonton video nggak di skip iklannya terus 2 juta ini aku buat membayar kos 1 juta 600 banyak yang nanya kenapa kos disini Mbak kok mahal gitu karena aku satu punya anjing jadi aku harus halamannya yang luas gitu kan itu 16 terus sisanya berapa tuh kadang beli dogfood bayangin berapa dokter harganya 600 ribu itu 18 kilo ya itu udah habis belum kuotanya tapi Alhamdulillah rezeki itu ada aja nanti saya itu dapat dari kayak endorse walaupun cuman endorse 250 ribu 500 ribu tuh dapet gitu terus Hai jualan beras keuntungannya itu Alhamdulillah dapat juga buat nutup kehidupan sehari-hari seperti itu makanya Mbak Sika tuh berusaha semaksimal mungkin mengelola keuangan tuh sebaik-baiknya jadi makanya kayak masak kangkong nggak pakai tomat itu kan lumayan tomat seribu kan tak berarti aku menyisihkan uang seribu seperti itu bukan apa ya Bukan susah banget enggak ya apa yang namanya ya meminit keuangan sesuai kemampuan sesuai pemasukan jadi kalian juga harus gitu kalian pemasukannya saat pandemi ini berapa ya kalian harus bisa meminit supaya habis sebulan karena apa kalau kita habis-habiskan uang kita ya masak seenak-enaknya aku tentang-mentang gajian YouTube terus masa enak gitu kan aku tuh masa enak aku pasti paling ditraktir ke subscriber ya paling ditraktir kayak cecun gitu cecun suka traktir bahas ke masa ini kita kasih uangnya gitu itu baru bisa makan makan enak masak enak bareng-bareng gitu ya cuman kalau enggak gitu aku enggak enggak akan enggak akan masak seperti itu karena apa ya aku meminit keuanganku supaya habis sebulan itu pas jadi aku enggak merepotkan orang nanti kalau bayangin aku hidup di rantau sendirian punya anak bul terus uangnya habis uangnya habis terus mau minta tolong siapa gitu loh kan mau minta orang juga nggak mungkin minta subscriber juga kan nggak mungkin kita nggak boleh merepotkan orang nggak boleh mengemis ya ya udah seperti itu jadi buat kalian semua kalau selama ini nonton videoku kok masaknya kayak gitu ya keharap-harap dimaklumin karena aku benar-benar meminit keuangan jadi kita semua ini perlu dicontoh ya buat kalian semua yang tinggal kos saat pandemi nggak ada pemasukan kalian harus pinter-pinter meminit keuangan nggak usah gengsi nggak usah nggak usah sakit hati dikatain orang nggak usah tidak mengek seperti itu apa yang bisa kita cari makan kayak bahkan nyari genjer itu lumayan seminggu masak genjer terus itu kan gratis genjernya walaupun kita modal minyak modal bawang merah bawang putih tapi kan paling nggak gajarnya gratis jadi nggak usah gengsi-gengsian kita makan gengsi mau kita emang diladekkan orang emang orang itu ngasih makan kita kan enggak seperti itu jadi kita harus pinter meminit nggak usah gengsi terus anak muda nih anak muda banyak yang suka gengsi-gengsi lo masak kangkung nggak gelem menjama ibunya masak kangkung nggak mau makan malah uang jajannya yang tabungan itu dibuat pesen gojek pesen makanan yang enak-enak yang jajan di warung jajan di nongkrong sama temen-temennya itu nggak bagus banget kalau bisa kalau kalian punya uang pendapatan sendiri buat anak-anak yang masih tinggal barang orangtua mendingan uangnya kalian kasihin ke orangtua buat bantu jadi orangtua masa ini masa itu jadi nggak usah gengsi-gengsian coba kalian beli kopi itu di jalanan 79 ribu bisa buat bantu orangtua beli kangkung beli apa gitu kan lumayan membantu orangtua meringankan beban orangtua juga seperti itu jadi buat kalian jangan gengsi buat anak muda generasi muda sekarang jangan gengsi-gengsian inget jangan gengsi-gengsian karena karena apa ya kalau kita gengsi pun ya hasilnya seperti itu aja gitu loh kita sendiri yang malah rugi seperti itu kita nggak usah gengsi nggak usah malu kita bangga apa yang kita punya bukan kita memamerkan kemiskinan enggak ya bukan memamerkan kemiskinan atau mengemis dengan memamerkan kemiskinan itu enggak ya itu hanya orang yang menilai seperti itu hanya orang yang iri berpikiran kotor ya sebagai masih satu enggak kita nggak usah malu videonya kayak gini tinggal di kos-kosan kayak gini enggak malu sepetak kayak gini emang adanya seperti ini masa aku harus mengadang-adakan kan nggak mungkin jadi buat anak muda inget jangan gengsi-gengsi tetap kerja keras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis dire Mobile selamat menikmati